Nah terus Kak, untuk production hostnya kan industri kreatif nih Susah gak sih nyari ide-idenya gitu? Kadang kan ada klien yang agak rewel nih, kayak gitu Gimana Kak? Wah itu susah, kalau merasa susah nyari ide itu pasti Jadi kayak apa ya, kayak full banget gitu Kepala tuh kayak full banget Mau nyari ide apa gitu Kayak kelihatannya dari kemarin tuh sama Terus konsepnya sama, harus ganti Kalau saya ngakalinya kayak gitu, itu sih Saya banyak-banyak nyari di web-web gitu Di artikel-artikel gitu Kira-kira kalau misalnya membuat iklan yang kontemporer Atau iklan-iklan yang surreal, seperti itu Jadi gak langsung menunjukkan produk Tapi produknya itu secara tidak langsung gitu loh Mengiklankannya secara tidak langsung bro Jadi gimana caranya buat membuat iklan yang gak biasa menjadi luar biasa Dan biasa menjadi luar biasa kayak gitu Itu kalau saya itu, ya itu tadi sering baca-baca Sering mencari referensi di Kan banyak kan, di Instagram, di TikTok, di Pinterest, di artikel-artikel kan banyak Banyak banget ya Kak itu Ini gak menghalangi buntunya ide gitu ya Insya Allah enggak sih, insya Allah Tapi pernah gak sih Kak Adam ini tiba-tiba kayak gak mood ngerjain itu gara-gara gak ada ide gitu Oh sering banget, sering banget, sering banget Terus Kak Adam gimana nih nanganinya? Kalau biling? Iya, aduh biling Enggak, kalau aku apa ya Kalau misalnya Kalau misalnya Waktu ngerasa kayak gitu Biasanya Kalau udah buntu banget nih saya Aku gak bisa ngerjain gitu Kayak gak tau ide gitu Yaudah Aku gak megang itu Dua hari, tiga hari Ya udah biarin aja Aku nanti sambil cari-cari gitu Sambil cari-cari dalam arti yang kira-kira mau apa ya Mau nyari videonya itu Video referensinya itu buat produknya yang akan datang ini kira-kira gimana gitu Lebih ke itu sih Bener katamu sih Refreshing sama healing gitu Biar refresh aja gitu Biar refresh aja nih Kak Nah nih buat Bisa gak sih Kak jelasin budgetnya untuk tribunas di rumah Untuk menjalankan production hostnya ini gimana sih Kayak misalnya Perlu budget seberapa Kayak gitu Terus atau bisa Menjalankan itu untuk Dengan alat-alat yang seadanya Gimana ya Kak Bisa sih Kalau misalnya Buat yang mau Membuat usaha seperti ini Komersial kayak gini Karena ini baru Bahasanya itu apa ya Baru jaman banget gitu Baru Baru rame-ramenya Baru naik-naiknya Baru viral-viralnya Viralnya di masa pandemi ini ya Video komersial kayak gini kan Itu kalau saya bilang Gak masalah sih Mau punya handphone aja Mau Misalnya gak punya budget pun Itu Tetap bisa Karena apa Semua itu bergantung pada Kreativitas Kreativitas orang masing-masing Kreativitas itu Without limit Gak ada batasnya gitu loh Kamu mau Membuat video Pakai handphone aja Udah bagus Zaman sekarang gitu Mau handphone-mu Wah handphone-mu Handphone-mu jelek mas Gak masalah Kamu bisa Kamu tuh bisa Sama Itu tuh sama Gak ada masalah Yang penting kamu tahu Cara ilmunya Kalau membuat video itu Kayak lightingnya Gimana Terus backgroundnya Kira-kira gimana Angle pengambilan Gambarnya gimana Dan Saya rasa kalau Misalnya sudah menguasai itu Gampang lah Nanti jalan ke depan Sudah gampang Jadi yang penting Pede dan menjalani dulu ya Kak Gak ada hal Iya Pede sama Pede sama punya ilmunya Oh iya benar Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton